Intro A9 resmi rekrut ex-giver Juventus dan Ice Roma Raksasa Serie A, A9 akhirnya mengumumkan bahwa penjaga gawang gaik Antonio Mirante Resmi bergabung dengan squad Rossoneri usai di kontrak secara bebas transfer Lewat laman resmi mereka, Milan menyatakan bahwa Mirante mendapatkan kontrak berdurasi jangka pendek Yakni hanya hingga akhir musim 2021-2022 ini Mirante akan memakai nomor bungkung 83 Mirante terbilang sangat kenyang pengalaman di sepak bola Italia Mengingat kipar 38 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub Mulai dari Juventus hingga Ice Roma Seperti diberitakan sebelumnya, Milan tengah mengalami krisis di sektor penjaga gawang Menyusul cedera pergelangan tangan yang dialami portire utama mereka Mike Magnan Cedera ini, pertama kali didapatkan Magnan Kalah mementahkan penalti bintang Liverpool Mohamed Salah di Anfield Pada partai match C pertama Liga Champion September kemarin Setelah itu, Magnan memang masih bisa terus bermain Bahkan akhir pekan kemarin ia masih berada di bangku cadangan tim nasional Perancis Dalam partai UEFA National League versus Sepanyol Rupanya, Magnan kini merasakan sakit yang lebih parah Pada pergelangan tangannya, alhasil Magnan pun harus mengalami operasi pada lengan kirinya Hingga kini, belum dipastikan berapa lama Magnan harus absen Masalahnya, kipar lainnya yang dimiliki Milan Alessandro Blizzari harus absen hingga Januari usai menjalani operasi lutut Buntutnya, kipar tersisa di skuad Milan saat ini hanyalah Ciprian Tatarusanu Mau tidak mau, Rossoneri harus merekrut penjaga gawang baru di tengah musim berjalan Dan akhirnya mereka sukses mengangkat Mirante Dorjem Milan intip kesempatan tampung Wijnaldum dari PSG Raksasa seri A, AS Milan dikabirkan langsung mengintip kesempatan untuk bisa memboyong Giorgino Wijnaldum yang tak bahagia di PSG Wijnaldum meninggalkan Liverpool pada musim panas 2021 kemarin Ia terpaksa berpisah karena tak menemui kesepakatan saat menegosiasikan kontrak barunya di Anfield Mulanya, Wijnaldum sempat disebut akan pindah ke Barcelona Di sana ia akan bereuni dengan Ronaldo Kemon Namun kejutan terjadi, Wijnaldum akhirnya malah pindah ke Paris untuk gabung PSG Giorgino Wijnaldum kemudian membuat pengakuan mengejutkan Ia tak bahagia di PSG, ini berkaitan dengan adaptasinya yang kurang lancar Ia pun tak main sebagai starter secara reguler Situasi ini pun langsung dianggap sebagai celah untuk bisa membawa Wijnaldum pindah ke San Siro oleh AC Milan Kabar itu dilansir oleh Pinata Milan Milan dikabarkan siap untuk membawa Wijnaldum ke San Siro pada bulan Januari 2022 nanti Rosneri siap memboyong meski dengan status pinjaman saja Sekarang ini AC Milan punya stok gelandeng cukup banyak Ada nama Sandro Tenali, Frank Kesi, Radek Runik, dan Ismail Banense Lalu, ada dua nama pemain baru dalam diri Timo Bakayoko dan Junior Mesias Masih ada juga Yassin Atli, tapi ia masih dipinjamkan ke Bordeaux Sayangnya, Messi dan Bakayoko cedera Sementara itu Kesi dan Benenser akan absen sekitar sebulan Karena harus memilih negaranya di Piala Afrika di awal tahun 2022 nanti Jadi, AC Milan pun butuh gelandeng baru Wijnaldum pun dianggap oleh Paolo Maldini sebagai rekrutan yang tepat bagi Milan pada Januari 2022 nanti Brahim Dias di antara Real Madrid dan AC Milan Brahim Dias tampak menikmati masa pinjaman di AC Milan Dia masih berstatus pemain Real Madrid, tapi mulai terlihat lebih cocok bermain untuk Milan Musim ini adalah musim kedua Brahim Dias di San Siro Dia dipinjamkan Madrid untuk durasi 3 tahun Artinya masih ada musim depan untuk Dias bermain di Italia Menariknya, peran Dias di musim keduanya ini jauh lebih penting Dia dipercaya mengenakan kostum nomor 10 dan kontribusi semakin besar dengan gol-gol penting di beberapa laga Diduga, Madrid sengaja meminjamkan Dias untuk membuatnya mendapatkan menit bermain Dias masih berusia 22 tahun, masih ada banyak kesempatan untuk kembali ke Madrid dan jadi pintar Meski begitu, Dias sendiri mengaku tidak terlalu tertarik soal itu Saat ini hanya ada Milan baginya, bukan Madrid Saya fokus kepada Milan, suatu klub besar dan sebenarnya tidak perlu berbicara lebih banyak lagi Saya mengharapkan yang terbaik untuk Madrid, tapi sekarang saya ada di sini Tegas Dias Lebih lanjut, Dias juga menegaskan tidak ada dendam apapun kepada Madrid atau kepada Zidane Zidane Dia memahami alasannya harus dipinjamkan ke Milan Zidane adalah legenda, sebagai pemain dan sebagai pelatih dia juga sudah sangat bagus Sambung Dias Kami saling mengagumi, kami bekerja sama dengan sangat baik dan saya tahu dia suka gaya main saya Saya bekerja keras untuk mendapatkan beberapa menit di Madrid, saya menyukai dia dan dia juga demikian Tutupnya Oliver Giroud Takdir saya di AC Milan, bukan Inter Giroud menyatakan, Milan kemungkinan menjadi klub terakhir dalam karirnya di Eropa Striker asal Perancis, Oliver Giroud mengaku dirinya nyaris bergabung dengan Inter Milan Sebelum akhirnya memutuskan untuk memilih AC Milan Karena sudah menjadi takdir yang ditetapkan Tuhan Giroud didatangkan Milan dari Chelsea dengan banderol 2 juta euro Mantan tulang punggung Arsenal itu mendapat ganjaran kontrak berdurasi 2 tahun Pemain berusia 34 tahun ini mengungkapkan ia melihat kesempatan besar bila bergabung dengan Milan Keputusan yang diambil tidak salah Sejak bergabung dengan Milan, pemain bernomor punggung 9 ini telah dimainkan di 3 pertandingan dan menyumbang 2 gol Saya nyaris bergabung dengan Inter Dalam wawancara pertama saya di sini di Milan, mereka bertanya kepada saya Anda sangat dekat untuk pergi ke rival terdekat Inter dan saya katakan tidak Itu bukan takdir saya dan Tuhan punya rencana untuk setiap orang di bumi, ungkap Giroud Bagi saya, itu bukan waktunya untuk pergi ke sana Pada akhirnya saya percaya, kita melakukan bagian kita dan Tuhan menetapkan jalan Saya berdoa kepada Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat dan AC Milan muncul Itu merupakan kesempatan fantastis untuk bergabung dengan klub ini Giroud kini menetapkan kesuksesan bersama Milan di usianya yang sudah masuk masa senja sebagai pesepak bola Menurutnya, usia tidak menghalangi dirinya mendapatkan catatan manis dalam perjalanan karirnya Pemain kelahiran Chambéry, Perancis, itu menambahkan Milan bakal menjadi petualangan terakhirnya di kompetisi Eropa Selepas itu, ia kemungkinan menetapkan karir di belahan dunia lainnya Hal paling penting adalah kepada Anda Jika Anda mempunyai motivasi dan determinasi bermain di level atas, itu sangat banyak ketuntutan Tapi saya merasa kepada dan tubuh saya selalu siap, ucap Giroud Milan mungkin akan menjadi tantangan terakhir saya di Eropa dan setelah itu saya tidak tahu Saya benar-benar ingin sukses di Milan dan memenangkan Scudetto serta lebih banyak trofi Tapi setelah itu, kita akan lihat Saya berharap bisa bermain sepak bola untuk beberapa tahun ke depan Mungkin saya akan tetap di sepak bola walau saya belum tahu sebagai apa Namun, itu pekerjaan yang paling saya ketahui Saya mudah melakukannya sepanjang hidup saya Jadi, saya bisa berpikir untuk tetap di sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!